Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada tema 7 Peristiwa dalam kehidupan Subtema 2 Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Seluruh rakyat Indonesia Menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan Peristiwa-peristiwa heroik pun Terjadi di berbagai daerah Pembacaan teks proklamasi Memicu semangat pejuang-pejuang bangsa Mengusir penjajah Sahabat cerdas Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Ada dua tokoh penting Yang mewakili seluruh rakyat Indonesia Yaitu Insinyur Soekarno dan Doktrendes Muhammad Hatta Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai bapak proklamator Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia Dan pahlawan proklamator Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur Pada tanggal 6 Juni tahun 1901 Jinjang pendidikannya dimulai dari Indesai School di Tulung Agung Kemudian dilanjutkan Yurupse Lagini School di Mojokerto, Jawa Timur Kemudian Hogene Burger School di Surabaya Dan dilanjutkan di Teknese Hogene School atau THS Sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB Di Bandung Jawa Barat Dan memperoleh gelar Insinyur Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato Dan menguasai beberapa bahasa asing Sehingga dijuluki sebagai Singapodium Salah satu bentuk perjuangan Insinyur Soekarno Adalah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Beserta para tokoh lainnya Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Dr. Andes Muhammad Hatta Adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Yang menjabat pada tahun 1945 Sampai tahun 1957 Dr. Andes Muhammad Hatta Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 Jenjang pendidikannya dimulai dari ILS di Bukit Tinggi Dilanjutkan Mulo di Padang Dan dilanjutkan HMS di Jakarta Dr. Andes Muhammad Hatta Selain dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia Juga merupakan Bapak Kooperasi Indonesia Hal tersebut tidak terlepas dari kontribusinya Memberikan pemikiran tentang ekonomi Serta dorongan untuk gerakan kooperasi Selain berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan Dari pemerintah Belanda Terhadap kedaulatan Republik Indonesia Sahabat cerdas Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Beserta para tokoh lainnya Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno Membacakan teks proklamasi kemerdekaan Dan Dr. Andes Muhammad Hatta Sebagai pendampingnya Bahkan dalam teks proklamasi tersebut Tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua Atas nama bangsa Indonesia Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Diberi gilar sebagai pahlawan proklamator Pada tahun 1986 Sahabat cerdas Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat Di berbagai penjuru daerah Peristiwa pembacaan proklamasi Memberikan semangat untuk melakukan perlawanan Mengusir penjajah di berbagai daerah Berikut ini beberapa tindakan heroik Mendukung proklamasi Di beberapa daerah di Indonesia Peristiwa heroik di Yogyakarta Perebutan kekuasaan di Yogyakarta Dimulai pada tanggal 26 September Tahun 1945 Sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat Para pegawai pemerintah dan perusahaan Yang dikuasai Jepang Melakukan aksi mogok Mereka menuntut agar Jepang Menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia Selain itu Juga terdapat peristiwa serangan umum 1 Maret Tahun 1949 Yang dilakukan TNI terhadap Belanda Yang ingin kembali menguasai Indonesia Peristiwa heroik di Surabaya Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato Tunjungan Surabaya Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru Di atap hotel Rakyat kemudian menyerbu hotel Menurunkan dan merobek warna biru bendera itu Untuk dikibarkan kembali Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September Tahun 1945 Peristiwa heroik di Semarang Pada tanggal 15 Oktober tahun 1945 Pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang Dan dihadapi oleh TKR Dan Laskar Pejuang lainnya Pertempuran berlangsung selama 5 hari Akibat pertempuran ini Ribuan pemuda gugur Dan ratusan orang Jepang tewas Untuk mengenang peristiwa itu Di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda Peristiwa Heroik di Acah Pada tanggal 6 Oktober tahun 1945 Para pemuda dari tokoh masyarakat Membentuk Angkatan Pemuda Indonesia Atau API Anggota API kemudian merebut Dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan Di tempat-tempat yang telah mereka rebut Para pemuda mengibarkan bendera merah putih Dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang Peristiwa Heroik Bali Pada bulan Agustus tahun 1945 Pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia Atau AMI Dan Pemuda Republik Indonesia Atau PRI Upaya perundingan untuk menegakkan Kedaulatan Republik Indonesia Telah mereka upayakan Tetapi pihak Jepang selalu menghambat Pada tanggal 13 Desember tahun 1945 Para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak Tetapi belum berhasil Karena persenjataan Jepang masih kuat Peristiwa Heroik di Kalimantan Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan Dengan cara mengibarkan bendera merah putih Memakai lencana merah putih Dan mengadakan rapat-rapat Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu Yang sudah ada di Kalimantan Rakyat tidak menghiraukan Larangan sekutu Sehingga pada tanggal 14 November tahun 1945 Di balik papan Atau depan markas sekutu Berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa Bendera merah putih Peristiwa Heroik di Palembang Adanya upacara pengibaran bendera merah putih Pada tanggal 8 Oktober tahun 1945 Yang dipimpin oleh Dr. Akagani Pada kesempatan itu Diumumkan bahwa Sumatera Selatan Berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan Tidak memerlukan kekerasan Karena Jepang berusaha menghindari pertempuran Peristiwa Heroik di Makassar dan Sumbawa Di Makassar Gubernur Sam Ratulangi Menyusun pemerintahan Pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 Sementara itu Para pemuda bergerak Untuk merebut gedung-gedung penting Seperti stasiun radio Dan tangsi polisi Di Sumbawa Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang Terjadi di Gempe Sape dan Raba Sahabat cerdas Seluruh rakyat di berbagai daerah Dari berbagai suku Agama dan golongan Penuh sukacita menyambut Dan merayakan proklamasi kemerdekaan Semua bersatu padu Dan lebur saling bahu-membahu Melakukan perlawanan terhadap penjajah Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan Tidak lagi memikirkan Tidak lagi memikirkan kedaerahan Suku Agama dan golongan Hanya ada satu identitas Yaitu Indonesia Indahnya hidup berbineka Sahabat cerdas Perhatikan lambang negara kita Burung Garuda Lihatlah pita yang dicengkramnya Pada pita itu tertulis kalimat Bineka tunggal ika Kalimat tersebut Diambil dari kitab Sutasoma Karangan Mputan Tular Yang memiliki arti Berbeda-beda tetapi tetap satu Kata-kata tersebut Kemudian diberi makna yang lebih luas Dan menjadi semboyan Meskipun berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Semboyan itulah kemudian Yang mengikat keberagaman bangsa Menjadi satu kesatuan Sahabat cerdas Setelah memahami makna Yang terkandung dalam Semboyan bineka tunggal ika Kamu harus menerapkannya Dalam kehidupan sehari-hari Untuk menerapkan nilai-nilai Bineka tunggal ika Kamu pun tidak perlu harus Meniru temanmu atau orang lain Agar terlihat sama Kamu tidak harus seperti orang lain Biarlah kamu berbeda Dengan orang lain Dan orang lain Biarlah berbeda dengan dirimu Kamu harus menyadari Perbedaan itu anugerah Dari Tuhan Yang Maha Esa Yang harus kita syukuri Dengan demikian Kamu tidak perlu berselisih Hanya karena adanya perbedaan Kamu harus mensyukuri perbedaan Dengan cara menghormati Dan menghargai teman-temanmu Dengan begitu Perbedaan itu justru membuat Hidup makin indah Karena perbedaan itu Layaknya warna-warni Yang berpadu indah Pada pelangi Di langit yang cerah Indahnya hidup bersatu Dalam perbedaan Sahabat cerdas Kamu tidak dapat hidup sendiri Kamu membutuhkan bantuan orang lain Demikian pula Kamu juga dapat membantu orang lain Dengan saling membantu Di tengah masyarakat Hidup akan terasa aman Nyaman dan tenteram Misalnya dalam bidang Keamanan masyarakat Untuk menjaga keamanan masyarakat Setiap anggota masyarakat Wajib melaksanakan ronda Sesuai jadwal Semua mendapat kewajiban yang sama Tidak memandang dia kaya atau miskin Tidak pula memandang Asal suku dan agama Dengan demikian Di masyarakat akan tercipta Keamanan dan ketertiban Itulah salah satu arti penting Persatuan dalam perbedaan Sahabat cerdas Salah satu wujud nyata Adanya kerukunan dan persatuan Di masyarakat Adalah tradisi gotong royong Misalnya bergotong royong Membangun rumah Gotong royong Melibatkan semua Unsur masyarakat Demikian tadi Sahabat cerdas Pembelajaran kita Pada tema 7 Subtema 2 Dan pembelajaran ketiga Untuk menguji Pemahamanmu Kamu dapat mengerjakan Latihan soal Yang terdapat Pada deskripsi video ini Sampai jumpa Pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat Dan selamat belajar Pembelajaran Jag üç Terima kasih.